Halo semuanya, jumpa lagi Woi dengan gue Rini Tudung Wah semangat banget Ini adalah Disa Dan ini adalah Agni Betar-betar ya Dia tampangnya itu tidak sesuai dengan kelakuan ya memang Kok bisa? Emang tampang aku? Tampangnya kan manis Kelakuannya kita lihat nanti pada saat video seperti apa Oke Emang kelakuannya apa ya? Oke jadi Aku penasaran dong Jadi kita hari ini akan bahas Zodiac untuk Bulan Mei Dari secara general Secara karir Dan percintaan Kita taruh percintaan itu selalu terakhir Kalau enggak nanti dikulos habis itu Oh iya aku lupa Kita sedang berada di negara bucin Di negara bucin Dimana percintaan ada segala galanya Oke Menarik banget ya? Cuma btw kita rasa sering tuh ketika pada saat bulan-bulan sebelumnya kita dapat komen Apaan sih nih bacaannya nih? Bacaannya nih? Rame banget sih? Gak jelas nih Gak serius nih bahasanya Dan respon dari kita adalah Odeh bisa begitu Jadi kadang-kadang percintaan itu adalah bentuk dari perhatian kepada orang-orang Sebenarnya sekali sayang sama kita Iya Kita juga sayang sama Jadi masukan Apa sih? Masukan buat kita gitu Jadi buat pembelajaran kita untuk lebih baik lagi Terima kasih Oke Jadi langsung aja kali Langsung ya Langsung ya Kita mau bacain Zodiac kamu Dan stay tune Jadi itu Zodiac bulan Yeay Wuhuuu Hai Nah kita akan membahas apa nih? Aquarius Yeay Bagaimana kehidupan Aquarius di bulan Mei Ini untuk daisah general Aquarius Arir Arir Dan percintaan Gimana nih Kak? Gua nih untuk Aquarius Mr. Pudo akan mengocok dan menebarkan persona buat Aquarius Hehehe Ya Karena Aquarius itu kan Apa? Penimba Air ya? Jadi Lepas bahaga Iya Oke Gimana nih Kak? Generalnya ada kewarna atau apa aja? Gimana? Empat koin Oh Aquarius Sejak kapan kamu jujur? Guset Ace of Swords Ace of Swords Saya diri Dua pedang Tuh Of Swords Kejujurannya ada kebohongannya juga ya Ada dua kartu pedang Bukan menjaga Berbohong Bukan menjaga berbohong Menjaga bahwa kepentingan yang berbeda Sebenernya Gak Bohong kok Hanya tidak memberikan kenyataan setelah sepensi Hanya gak ngomong aja Jadi Di sini ada suatu kebohongan Tapi untuk kebenaran Sebenernya mungkin bukan kebohongan kalah Apa yang mana dibeliin sih? Mungkin bukan kebohongan Kamu pernah lawan bisa sih? Apa ya Memendang Apa sih namanya? Memendang The Truth Menjaga informasi secara dapat Menjaga informasi Tapi sebenernya dia gak bohong Boong itu kan kalo kita mengatakan harus baliknya ya? Kalo cuma ada informasi yang tidak dikatakan, kayaknya bukan gue bohong ya? Iya Aku harus itu apa ya, pesonanya itu lagi naik banget disini Karena, ya itu Karena ini, karena dia tuh lagi banyak-banyak ya Terus dia jadi tidak memberitahukan seluruhnya Bener, bener Karena apa? Ya, intinya berbohong itu tetap salah Kak Randy Enggak baiklah Jangan kasih Harus jujur gitu Walaupun kejujurannya itu menyakitkan Ini orang udah punya pasangan ya Jadi, itu pentinglah kejujuran Jangan berbohong walaupun Ngerasa ini tuh berbohongnya demi kebaikan gitu Jadi ada positifan detikatifnya sih Membohongin demi kebaikan Tapi masalahnya kalo ketika ngomong-ketika ngomong jujur tiba-tiba mulai berantem gimana? Itu resiko Tapi kami percaya white light He? Percaya white light He? Aku percayanya habis gelap terbitlah terang Ya, terganteng situasi sih Oke, terganteng situasi Kalo berhubungan dengan hajat orang banyak mungkin termakan ya? Iya Kalo berhubungan sama hajat orang banyak ya sudah Aku boleh buat Tapi kalo dalam relasi sih Jujur sih aku sampai tahun 50-50 Jadi ada kalanya kalo emang mau jujur Ya kita mesti Mungkin bukan white light ya Tapi kayak di situasi yang tepat Ini waktu yang tepat Misalnya Jangan hindari kita memberitahukan suatu Kenyataan yang tidak nyaman Di situasi orang itu juga gak bagus Fertuasi Lihat situasinya aja ya Sebatkan pesona Lihat situasi Benar-benar situasilah Terus Kalo untuk karir 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 Karirnya gimana nih? Soalnya pesonanya lagi bagus banget aku an'il di karir Ya lebih bagus Ini sampaikan pesonanya bagus tuh Mempengaruhi kerjaannya Betul kali Palace of Wands Palace of Wands Wouuu Loverz di karir Loverz di karir Wouuu Makanya The of Cups Di karir ini banyak Oke, bener Gimana Nika? Jadi kalau di saat itu kan akan ada peningkatan ya dan kayak peningkatan itu modem-modem kayak perpindahan gitu, perpindahan kerjaan atau rolling kayak gitu, dan itu agak suatu suatu pilihan yang bener-bener harus keyakinan gitu ketika, mungkin kalau sudah berkeluarga agak susah sih ya karena kalau kita pindah daerah atau pindah apalagi sampai ke luar negeri kita kan harus jauh dari keluarga gitu dan itu ada suatu pilihan yang sulit sih kalau menurut aku Iya sih, suatu pilihan yang sulit makanya kenapa disini akan menunjukkan cinta mempengaruhi karir waw cinta ya kan keluarga kan keluarga kan cinta juga dong kan relasi dengan keluarga, relasi dengan pesanan misalnya ternyata kan seperti yang bisa bilang ada peningkatan karirnya tapi peningkatan karirnya at the cost of mungkin kedekatan dengan pasangan berkurang gitu loh entah karena LDR atau karena dari tempat atau begitu kan jadi harus diomongin ya karirnya sama atasannya boleh gak sih bawa keluarga misalkan atau mungkin kasih penghargaan juga ke pacarnya atau ke pasangannya tapi kalau masih pacaran jangan dibawa kalau masih keluarga kan diomongin enak mungkin dikasih kosan atau kontrakan atau apartemen gitu tapi kalau pacar dibawa bisa komunikasikan ke atasan atau komunikasikan ke pasangan ini aku mau pindah nih gimana ya solusinya bisa gak ya? ikut ikut jangan diikuti maksudnya kalau ikut jangan diikuti ya soalnya begitu ini ternyata ya relasi percintaan ini pengaruhi karir banget dan meskipun ini pengaruhi karir ini gimana caranya dikomunikasikan supaya karirnya terlancar dan kalau bisa tidak mengganggu relasi peningkatan karirnya syukur tapi kalau ternyata mengganggu mungkin ya memang ada mesti kompromis ada yang misalnya mau lebih menambahin mana lebih menambahin di relasinya atau lebih menambahin di karirnya asal tau konsekuensinya ya Tadi? kalau misalnya mau ngeduluin karir konsekuensinya apa? ngeduluin relasi dengan pasangan juga konsekuensinya apa? iya kayak gini kalau untuk di bulan ini untuk karir sih cukup bagus cuma at the cost of something ya something related to your heart us untuk percintaan nih kak gimana nih kak? percintaan apakah bagus juga? will of fortune soalnya yang luar biasa ya nine of cups and then? dead yang mirip sih gimana nih kak? masih kurang lebihnya ya ada kurang ada lebih kalau percintaan kalau yang sendiri gak usah khawatir juga sih yang sendirian karena disini adalah akwaris ini punya persona yang lebih gitu jadi gak usah berkecil hati gitu kamu tuh cantik kamu tuh ganteng jadi iya kalau yang udah punya pasangan justru disini ada kekecewaan sih jadi kayak dia tuh tiba-tiba kayak dikekang gitu gak boleh kemana-mana gitu terus kayak harus laporan lah mau minum laporan ya mau makan laporan sampe mau mandi laporan gitu mungkin teriwated sama ya tadi kayak sekatnya sangat teriwated sih kayak gitu sih jadi sebenarnya salah juga sih kan kita capek ya punya pasangan tapi diperhatiin salah gak diperhatiin salah juga ini teriwated karena tadi kerjaan karir wajib bagus harus pindah kemana terus dia harus sering ngabarin harus merasa jadi dia jadi merasa dikekang jangan berpikir untuk mencari yang lain ya untuk mempertahankan itu lebih sulit sih karena memang kalau yang akuarius untuk yang single mungkin karena peningkatan karir otomatis terlalu banyak orang sehingga kemungkinan besar status status single-nya berakhir di bulan ini alias dapat pasangan yang berpasangan akhirnya kita gak jomblo lagi mungkin atau gede tapi memang buat ya akuarius yang sudah punya pasangan kembali karena karena karirnya naik at the cost of setelahnya ketemu orang baru ketemu orang-orang baru yang dikenal lagi karena peningkatan karir tersebut memang relasinya agak dalam bahasa putih agak terancam nih karena ya setelahnya mungkin pasangannya belum terbiasa dengan situasi karir yang baru gini gitu loh makanya itu yang membuatnya jadi kaya posesif atau personanya juga agak bagus untuk yang rumah tangga wakti-akti yang godaan dari luar yang uji-muji gitu jadi dia akan memulai dengan pasangan baru atau beradaptasi dengan situasi yang baru oke oke seru banget ya bintang akuaris kali ini ada bangun gak kak? lepas dahaga sekali ada bangun gak kak? ada bangun gak kak? cukup sih sekian untuk Aquarius jangan lupa stay tune di Bulu Production ingat untuk like, share, comment, dan subscribe thank you semuanya Ya bye bye Terima kasih.